salam sejahtera salam hiburan semua bertemu kembali dalam channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kekuasaan berita terkini berkaitan dengan hiburan saudara dan saudari semua apa yang saya ingin kongsikan kepada anda semua kali ini adalah satu berita tergempak terkini yang saya lihat daripada satu sumber sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini kali ini kita dikejutkan dengan satu kisah keberantakan rumah tangga artis yang merupakan kes paling mendapat netizen selain pertuduhan rasuah dan jenayah portfolio tinggi membabitkan orang kenamaan berantakan ke mahkamah lawan tetap lawan betapa berat mata memandang berat lagi bahwa yang memikul barangkali perumpamaan tersebut dirasai pasangan selebriti yang kini memasuki fasa gelombang yaitu Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah kalau bukan berstatus selebriti kisah perkawinan mereka barangkali tidak akan dijajah dan juga dicanang sini sana kerana di luar sana lebih ramai lagi pasangan lain yang berdepan krisis rumah tangga bahkan lagi dasyat daripada apa yang terjadi kepada mereka seperti yang dikatakan tujuh mas lalu Sarah dan Samsul diminta mahkamah untuk melantik wakil jawatan kuasa pendamai JKP dalam permohonan cerai sekaligus mereka masih berstatus suami istri buat masa sekarang Samsul tak takut ketika Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf dilihat lebih banyak mengambil pendekatan berdiam diri sejak mendedahkan sudah berkahwin dua yaitu dengan Irak Azhar awal tahun lalu Sarah terus berjuang untuk mendapatkan keadilan sebagai seorang istri lawan tetap lawan saya tidak akan melundur dan tidak berasa takut saya dan beritahu ibu keluarga mentua saya sebelum turun ke mahkamah mereka pun memberi sokongan kepada saya agar terus lawan ujar Sarah kepada sebeberapa hari sebelum prosedur sebut pertama permohonan penceraian di mahkamah rendah syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur apa yang berlaku kepada Sarah dan Samsul membuktikan bahwa langit tindik tidak selalunya cerah mereka berkahwin membinah keluarga bahagia bersama dikurniakan rezeki Arta dan termasuklah yang paling menilai ialah dua orang anak yaitu Saikul dan juga Sumaya namun semuanya boleh tergadai begitu saja situasi yang dilalui mereka secara tidak langsung memberi dampak kepada rakan seindustri yang turut mempunyai era pendangan tersendiri pelakon Sarah Halit mendoakan yang baik-baik buat agar diberikan jalan solusi terbaik daripada pemesalahan tercetus saya belum berkahwin jadi saya tak berani nak komen panjang tentang apa yang berlaku bagaimanapun terbaca atau mengikut perjuangan sahabat-sahabat dalam industri saya hanya mampu berdua agar dipermudahkan segala urusannya untuk kawan-kawan saya terutama yang wanita kalian semua ada gelu dan marwah kita sebagai wanita tidak lagi tinggi tolong sayangi diri sendiri kalau orang tua tak sukakan kita tak mau apa senang untuk saya belum berkahwin bercakap tapi mereka yang dah kawin apatah lagi dah berpunya anak benda ini rumit dan saya percaya ini semua ujian buat mereka yang terlibat kata pelakon ramah nenek bongkok tiga itu sementara itu pelakon berpengalaman sahnisam berpandangan seorang pelaku seni perlu tahu memisahkan antara perihal kerjaya dan juga pribadi saya bukannya baik sangat tetapi apa yang melakukan sekarang ini melibatkan anak seni buat saya terbangun bahwa kita perlu betul-betul pandai berbezakan soal kerjaya dan pribadi saya sendiri ada zaman nakal tapi saya selalu pegang teguh kepada prinsip kalau sudah terima seseorang itu berbahagialah daripada kehidupannya saya perlu berubah setiap hari saya cuba yang terbaik untuk tidak menjadi sesiapa saya pun dah hari semalam untuk umur dan meningkat tidak akan berpanjangan keluarga adalah nomor satu pada saya kongsi beliau lagi untuk pendangan bersijim sama dikongsikan penyanyi dan kompenser akim ahmad yang dipercayai bahwa masa depan adalah sesuatu yang manusia hanya rancang namun ketentuan terletak kepada ilahi saya tak berani komen macam saya dan istri Allah pasangan paling cool dalam dunia saya percaya dalam hidup ini ada bermacam-macam ujian buat pasangan suami istri hidup sentiasa akan ada pasang surut dalam perhubungan tidak manusia yang sempurna serba-serbi sungguh pun begitu bila ada berkeluarga dan mempunyai anak semakin saya sedar apa keutamaan dalam kehidupan maka saya perlu terus bertahan apa makin saya dan istri kekal sampai sekarang ulas akim acap kali golongan selebriti sering dikatakan dengan perkawinan yang bersifat sementara hari ini berkawin isok lusa bercerai sedangkan kita sebagai manusia lupa bahwa dalam dunia ini tidak ada yang bersifat selama-lamanya kunfayokun atau dari sudut pendangan orang barat ku serah-serah bukannya hanya kisah berkait samsul putri sara sahaja bahkan yang lain termasuklah hafiz rosdi suhada dan juga elika serta mentan suaminya yang bercerai selepas 2 tahun usia berkawinan kini hanya merancang sebaik-baiknya namun ketentuan yang terbaik datang daripada yang maha berkuasa itu adalah komen-komen daripada rakan-rakan selebriti dan artis tanah air malaysia berkaitan dengan krisis rumah tangga yang dihadapi oleh samsul yusuf dan putri sara semoga semua dipermudahkan urusan mereka dan juga apapun mereka lakukan rencangkan semoga dipermudahkan jadi itulah komen-komen rakan-rakan artis dan semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya jangan lupa like share dan komen video ini sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati